Oke, Assalamualaikum Mas Bro Yo, kembali lagi dengan kita nih di Portal Bisnis Oke, kita lintakan bahas tentang bisnis yang kemungkinan akan booming di tahun 2020 lagi ya Mas Bro ya Ini part kedua ya, dulu kayaknya udah pernah bikin Kita bikin dan tambah bisnis baru sesuai dengan info yang kita dapat gitu Mas Bro Oke, tapi sebelum itu yang bentuk like dan subscribe ya dan share tentunya ya Kalau misalnya dirasa penonfaat Oke, kita bahas yang pertama Bisnis yang kemungkinan akan booming di tahun 2020 ya Mas Bro ya Oke, yang pertama adalah tentu bisnis jualan pulsa elektrik Di sini kita fokuskan di paket data internet Jadi Mas Bro bisa lihat ya Di sekeliling Mas Bro ya, anak kecil aja sekarang SD udah beli paket data Tentunya akan menjadi potensi yang sangat menggiurkan ya Padahal gue tanya ke teman yang jualan paket data internet Itu satu jualan voucher itu bisa untung sekitar 5-10 ribu Kalau misalnya harganya misalnya 70-80 Itu minimal dapat untung goceng Mas Bro Itu tinggal dikalikan Misalnya ada 100 pembeli ya 100 pembeli Dapat untung goceng ya Itu udah berapa untungnya? 5 ribu x 100 Udah wow gitu ya Udah lumayan gitu ya Kalau dapet 100 pembeli Ya anggaplah pahit-pahitnya dapet Dapet 10 orang ya 10 x 50 Itu udah 50 ribu Mas Bro Sepuluh orang Kayaknya kalau counter yang Dia toko counter yang apa namanya Ya Atau disini fokus di paket data internet Itu sangat-sangat-sangat menjanjikan Mas Bro Apalagi kalau misalnya disamping Mas Bro Pinggir jalan ya Seperti ini pinggir jalan Dan disamping-sampingnya belum ada counter Kalau disini emang kita disampingnya counter Banyak banget bejibun ya Buka yang lain Tokalat listrik seperti itu ya Kalau misalnya belum ada Tentu akan menjadi Suatu yang dahsyat Mas Bro Dikira counter itu untungnya receh Bukan Banyak untungnya Mas Bro Banyak Paket data internet Untungnya banyak disini Di tempat kita juga ada Satu kampung ya Satu komplek perumahan Itu jual perusaha elektrik ya Mobilnya Ya bagus Rumahnya bagus Cuman Padahal tokonya kecil Tapi hasilnya kan lumayan Oke Yang kedua Mas Bro Yang kedua ya Selain toko Apa namanya Pak Pulsa listrik itu Yang kedua yang bakal booming banget itu ya Toko bahan bangunan material seperti ini ya Toko bahan bangunan Nah insya Allah Kalau misalnya belum ada Saingan ya Saingannya belum ada Itu pasti jalan Mas Bro Wow gitu Ini hasilnya lumayan ya Toko material itu Mas Bro bisa Buktikan sendiri Tapi buka dulu ya Kalau gak percaya misalnya Omongan kita Itu kalau misalnya Yang udah Udah terkenal ya Udah gede-gede Materialnya itu Omsetnya bisa Wow gitu Gak bisa dibayangin lah Pokoknya ya Tapi emang modalnya Besar di awal Dan butuh Tempat yang lumayan luas Jadi Tempatnya itu Lumayan luas Kayak ini Tokonya ini 200 meter Kalau misalnya ada gudang 100 meter lagi Buat gudang Jadi harus minimal Punya 300 meter Pinggir jalan gitu Kalau buat toko material Seperti ini 300 meter pun Kayaknya masih kecil gitu Toko itu Kalau material ya Ya Tapi hasilnya memang lumayan ya Bisa naik gaji berkali-kali Oke Mas Bro Ya Tapi yang kita fokuskan tadi Adalah yang akan booming Bukan toko material ya Kalau toko material memang Ya Modalnya memang lumayan besar Tapi kalau toko Tadi Toko alat listrik Sorry Toko alat listrik Toko Jual posa elektrik Itu modalnya Gak terlalu besar Mas Bro Mas Bro cukup Nyediain sekitar ya 10 juta Itu 10 juta Itu udah Punya Bisnis Jualan pulsa elektrik Dan paket data internet Gitu Mas Bro Tinggal cari tempatnya lah Cari tempatnya yang Strategis Dan Cara pemasarannya Mas Bro ya Cara pemasarannya Itu Di sini ada yang sukses banget Dengan cara pemasaran yang gaul Gakul Misalnya Kalau misalnya toko pulsa elektrik Atau paket data internet Yang biasa-biasa doang kan Cuma dateng Mas Beli ini ya Kita layanin ya Segini Biayanya segini Tapi kalau misalnya Ini ada Toko Apa namanya Pulsa ya Atau toko paket internet Nanti Insya Allah Kalau misalnya ada kesempatan Kita Videoin lah ya Jadi kalau kita kesana Itu disambut Mas Bro Weh Mas Bro Gitu kan ngomongnya Makanya Kayak kita gini bahasanya Mas Bro Beli apa nih Oke Murah kok murah Kita ngejelasinnya Dengan cara yang Seperti ini ya Jadi kayak Kaya friend gitu loh Kalau misalnya Konsumennya masih muda Seumuran gitu Mas Bro Ganti Murah-murah disini Jadi ngobrolnya itu Gimana ya Jadi kayak Kayak lepas gitu loh Enggak kayak Enggak kenal gitu Tapi kalau misalnya Mas Bro Nanti kita videoin lah pokoknya Kalau kita kesana beli Misalnya handset Atau beli Apa namanya Casing HP Misalnya Kesana Itu kita Pertama kali gue kesitu Ya Pertama kali gue kesitu Gue udah ngerasa Kenal lama Sama karyawan-karyawannya Itu rame nya Paul Itu terame di Temanggung Mungkin ya Di daerah sini terame Nama Bilkis Seluler Kalau Mas Bro Ketemanggung Di daerah Pandian Ada namanya Bilkis Seluler Kesana aja coba ya Disini sistem Masalahnya gitu Jadi Mereka itu Cara komunikasinya Itu keren gitu ya Jadi paling rame Disitu ya Pokoknya Oke mungkin Seperti itu ya Nanti kalau Misalnya ada kesempatan Kita rekam lah Kesana Gimana sih Sistem pelayanannya Bilkis Seluler gitu Oke Mungkin sekian informasi dari kita Jangan lupa untuk like Dan subscribe ya Sampai ketemu di video berikutnya